Welcome guys, welcome back to Koin Koinan Ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau update teman-teman Seperti bulan-bulan sebelumnya Gue coba, mau coba nih bikin ada perkiraan Kira-kira data inflasi yang keluar malam ini teman-teman Itu seperti apa Nanti gue akan coba kasih lihat ke teman-teman Ada beberapa data Kita seperti bulan-bulan yang lalu Kita akan detail teman-teman Lihat harga-harga di bulan Februari Karena besok hari ini ya Nanti malam itu keluar data Februari Data inflasi Amerika di bulan Februari Dari Januari ke Februari itu seperti apa Dan ini tadi kita akan lihat secara harga satu persatu Harga food, harga makanan, harga bensin, harga listrik Kemudian juga ada harga gas Bisa dibilang listrik dan gas ya Kalau di barat dan juga nanti kita akan ngobrolin harga mobil Harga aparel, mobil bekas, mobil baru ya Terus juga ada medical service seperti kunjungan dokter Juga sewa rumah, harga rumah, dan juga harga transportasi teman-teman Nanti kita akan lihat detail secara detail Dan kita coba lihat satu-satu Ini hint Gue udah coba lihat beberapa poin disini Ada berita bagus dan ada berita jelek teman-teman Nanti kita akan lihat Sepertinya nih Ekspektasinya ini bisa tercapai Tapi juga sebenarnya gue agak khawatir Untuk kita seperti terjadi bulan lalu teman-teman Bulan lalu tuh ada yang achieve Ada yang tercapai inflasinya Ada juga yang gak tercapai teman-teman Jadi ini mix teman-teman Nanti kita akan coba bahas satu-satu inflasinya Seperti apa dan juga nanti konklusinya seperti apa teman-teman Terkait summary dari sini Nanti kita akan lihat nih satu-satu harga-harga gas Harga-harga mobil segala macam Nanti kita akan udak-udak satu-satu artikel Untuk kondisi inflasi di Amerika Di bulan Februari teman-teman Kayak gitu teman-teman Kita juga hari ini mau ngobrolin Ini kemarin kita udah bahas yang ini teman-teman Untuk pump yang ini ya Nanti kita akan bahas juga teman-teman Ini sepertinya apa yang kemarin gue omongin Baru beberapa menit langsung nge pump ya teman-teman Ini reaksinya sepertinya Ada hubungannya sama ini teman-teman Hubungan terkait ekspektasi interest rate di Amerika Nanti kita akan bahas juga terkait ini Dan juga ini ada statement dari Goldman Sachs Ini nanti kita akan obrolin macam-macam teman-teman Buat teman-teman yang suka nih sebelum gue mulai Boleh dibantu like dulu video ini teman-teman Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Please di subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment dan juga bantu share video ini ke teman-teman yang lain Thank you juga untuk Hanamasa dan Titik Temu Kofi For supporting di channel Kita langsung mulai aja teman-teman Untuk Intermezzo dulu Kemarin gue malam-malam bikin video Masih disini ya harganya gue pikir Kita bakalan nih untuk menutup Ini nih Untuk penurunan yang terjadi di tanggal 3 Maret 2023 Karena kenapa waktu itu disini tuh Gara-gara ekspektasi inflasi itu Sorry Ekspektasi interest rate itu 50 basis point Waktu itu tuh gara-gara speechnya Jerome Paul nih Aturan ini nutup nih Karena kenapa? Karena waktu itu kita bilang Kemarin kita bilang bahwa Ini sebenernya Kenaikan interest rate 50 basis point itu sudah gak relevan Karena menurut gue pribadi udah gak ada di buku Aturannya ini nutup Ternyata beneran ketutup Dan juga kita lihat Ternyata memang sekarang itu bahkan Sudah ada ekspektasi hampir 50% Itu ekspektasi bahwa kita gak naikin interest rate Amerika atau Jerome Paul itu tidak naikin interest rate Di tanggal 22 besok Hampir 50% Sudah 43,9% Dan ini juga sudah digiring juga sama Goldman Sachs Bahwa ini sepertinya Interest rate hike Ini oleh The Fed itu kayaknya bisa jadi di bulan Maret itu gak kejadian Teman-teman Ini memang kayaknya Sudah ada ekspektasi ke arah sana Teman-teman Makanya juga Kita nutup Ini nih Posisi disini Bahkan agak naik sedikit Karena kenapa? Agak naik sedikit Karena sebenarnya Posisinya itu kan tadi gue pikir Bakal masih ada Bisa dibilang Ini nih ekspektasi ini nih Dominant ya Sekarang ini ekspektasi yang Siapa namanya Yang gak naikin interest rate itu Sudah mulai Dominant juga Mulai ngikut lah Gue pikir tadinya yang dominant sekali itu Yang level 25 basis point Di tanggal 22 Maret Ternyata udah ada Bumbu-bumbu sedikit Makanya agak Closingnya di atas sedikit nih Dari posisi yang ini Karena ini sudah ada Menurut gue Udah ada valuasi terkait Kita tidak naikin interest rate Di bulan Maret Teman-teman Sepertinya kayak gitu Kalau dilihat dari valuasi Harganya ya Kalau Kalau nutup 25 basis point Aturannya Cuman ke PAMnya 23.500 Tapi ini lanjut ya Hampir ke 24.000 Hampir 25.000 Ini kayaknya ada Embel-embel Valuasi ini nih Valuasi yang kiri ya 25 Sorry 0 basis point Jadi gak naikin interest rate Di Bulan Maret 2023 Teman-teman Kayak gitu teman-teman Ini intermezzo aja Ini gue juga agak surprise juga PAM segitu cepetnya Gue pikir bakal ada koreksi ya Untuk kedepannya sih Gue sih sebenernya Kita lihat aja teman-teman Kalau memang ada koreksi Semoga gak dalam-dalam Sementara ini Sementara ini Sebelum gue ngomongin inflasi Gue ngelihat Bitcoin sudah berhasil Loncatin ini teman-teman Loncatin posisi ini 23.900 Kenapa ini penting Menurut gue Dan ini Most likely Bahwa Posisi ini nih Low yang di 19.000 Ini sudah Gak akan Jebol lagi teman-teman Karena kenapa Kemarin kan kita bahas Tentang wave ya Wave 1 2 3 Ini kalau memang Mau 4 4 itu gak boleh Overlapping Sama posisi Wave kedua Teman-teman Sekarang ini udah Overlapping sini Menurut gue Ini wave yang 5 wave ke bawah ini Udah gak laku ya Kalau menurut gue Jadi kayaknya Sepertinya nih Untuk yang posisi ini Ini lanjut Langsung naik ke atas Untuk nembus Bisa mungkin target price kita Ke level 30.000 Semoga aja kejadian 29.000 30.000 Untuk nutup CME gap juga Di atas ya Nanti kita akan bahas juga Oh mungkin Mungkin gak hari ini ya Tapi kemarin gue udah sempet bahas juga Bahwa CME gap Ada di sekitaran 28.000 29.000 Kemarin waktu gap down Kira-kira gitu teman-teman Kita nikmati aja pump Untuk beberapa hari ini Mungkin hari ini juga Bisa jadi ada pump Karena kita ada Kemungkinan bisa Ini teman-teman Ada achieve sama target inflasi Nanti langsung kita bahas ya Untuk Apa namanya Ini Untuk Bitcoin Nanti kita akan bahas Menurut gue si teknikal analisisnya Sudah gak terlalu banyak Nah ini gue mau ngobrolin Ada terkait Untuk kalau teman-teman Ada yang Apa namanya Suka kontrarian Dan nontonin si Ini teman-teman Siapa namanya Jim Cramer Jim Cramer tuh baru bilang Bahwa Gue Jadi ada yang nanya Jadi pertama nih Posisinya gini nih Posisinya tuh Jim Cramer ditanya sama Penelpon Bahwa Menurut lo gimana Untuk ngebeli Bitcoin Karena Bitcoin itu Sudah naik 14% Nah si Jim Cramer bilang Untuk jual Bitcoin Karena Bitcoin dimanipulasi Jadi kalau Jim Cramer Udah ngomong ini Dimanipulasi Dan ini bakal turun ya Menurut dia Teman-teman Jangan beli bisa dibilang Malah kan jual Bitcoin Ini kalau teman-teman Ada yang percaya kontrarian Ini saatnya untuk beli Bitcoin Tapi sih Gue seringnya gini teman-teman Nanti gue play ya Dia ngomong seperti apa Tapi Untuk Jim Cramer tuh Kadang-kadang Dia ngomong di hari yang sama Itu suka bener teman-teman Tapi overall Untuk 2-3 hari ke depan Itu kadang-kadang suka salah Atau kontrarian Jadi mungkin juga Bisa aja malam ini Agak ngedrop sedikit Tapi overall 2-3 hari lagi ke depan Ini jangan-jangan lanjut lagi Ngepam ya teman-teman Kalau menurut gue pribadi Nanti kita akan lihat ya Tuh dia bilang Pokoknya rally ini Gue jual aja Pokoknya intinya kayak gitu Teman-teman Menurut dia Di rally ini Gue jual Dia percaya sama Bitcoin Tapi dia gak percaya Kali ini rallynya tuh beneran Intinya seperti itu teman-teman Jadi kalau teman-teman yang Nyari kontrarian Ini bisa jadi kontrarian juga Jadi kalau menurut gue Gue coba akan Gue ada sedikit uang sih Untuk rencana Mungkin nanti ada Retrace sedikit Untuk malam ini Mungkin agak ada Korek sedikit Gue rencana mau beli lagi sih Rencananya Ada duit sedikit Untuk gue masukin Intinya gitu teman-teman Gue belum ada take profit Sama sekali Untuk overall Posisi spot gue Jadi masih santai-santai aja Target mungkin Target pertama Mungkin 28.000 29.000 Itu mungkin gue agak-agak Ngambil-ngambil Duit jajan sedikit sih Itu rencana gue teman-teman Untuk sementara ini Belum ada Untuk ngambil posisi Kita lanjut Posisi ini teman-teman Inflasi Nanti malam ada 14 Februari Jam 7.30 malam Ada data inflasi Ini secara inti ya Gue secara keseluruhan Buat teman-teman Biar gak usah ngikutin Sampai belakang Intinya nih Kalau menurut gue Untuk core inflation Dan juga Core inflation Year to year Dan month to month Yang ini Dan inflation yang month to month ini Ini menurut gue achievable Untuk kita Tabrak teman-teman Dalam arti Ini kan ekspektasi konsensus Dan forecastnya itu Pada dasarnya Turun 0,1% Untuk core inflationnya Juga untuk turun 0,1% Menurut gue ini Sangat-sangat achievable Nanti datanya menyusul Nanti datanya menyusul ya teman-teman Kalau teman-teman Nonton sampai habis Kalau penasaran Datanya seperti apa Nanti gue kasih lihat Tapi untuk inflation rate ini Teman-teman Yang gue agak-agak ragu Atau inflasi secara total Ini kemarin itu Sebenarnya Agak-agak sticky ya Turunnya cuma 0,1 Setahu gue Nah ini berharap Untuk konsensus Dan forecastnya Untuk turun 0,3% 0,4% Nah ini yang menurut gue Agak-agak berat Gue pribadi Gak tau reaksinya Market seperti apa Bisa juga untuk Dump dulu Baru kita nge-pump Atau bahkan bisa nge-pump dulu Baru habis itu nge-dump Ini kayak kemarin Bulan lalu Ya bener Bulan lalu Ada yang achieve Waktu itu bulan lalu Yang di Month to monthnya Tapi year on yearnya itu Gak achieve Itu dump dulu Kemudian Di jam-jam berikutnya Tengah malam Itu malahan nge-pump Jadi ini agak unik Untuk posisi Inflasi Sekarang-sekarang ini Belakangnya semenjak Si siapa namanya SBF Itu bangkrut Kalau menurut gue Kayak gitu Jadi overall Kalau gue menurut gue pribadi Kita achieve Untuk yang ini 1, 2, 3 Tapi yang untuk Inflation bisa jadi Gak achieve Untuk reaksinya Kalau menurut gue pribadi Reaksi marketnya Bisa jadi kita dump dulu Sedikit untuk kita lanjut Mungkin Pump lagi Seperti apa yang terjadi Di bulan lalu Nah ini kalau misalnya Kita lihat ya Data inflasi yang kemarin Ini data inflasi itu Isinya apa aja teman-teman Lihat sendiri Ada makanan Ada juga energi Ada juga ada bensin Ada juga ada Mobil-mobil Mobil bekas Mobil baru Aparel Baju Ada medical Ada dokter Dan juga ada obat-obatan Ada shelter Ada rumah-rumahan Ada sewa rumah Ada harga jual rumah Ada transportation Transportation itu seperti apa Mobil sewa Mobil bak Seperti itu Nanti kita akan lihat Intinya seperti ini teman-teman Ada summary Untuk food and grocery itu Di bulan Februari 2023 Dibandingin dari bulan Januari Ya mantuman Ini kita ngomongin mantuman Atau bulan ke bulan Itu food atau grocery Atau belanja Itu naik teman-teman Kemudian fuel Itu gue lihat dari gasoline Itu juga Itu turun Sementara untuk electricity Dan gas Cenderungnya kalau boleh gue bilang Itu sebenarnya netral Harganya stabil Ini untuk total inflation Jadi buat teman-teman Yang belum familiar Inflasi itu terdiri dari Core dan juga Total inflation Total inflation itu adalah Core yang di bawah ini Ditambah dengan Food, fuel, dan electricity Jadinya total inflation Jadi yang sering di Bahas sama Ini yang di Yang diperlihatkan Sorry yang dipantau Sama Jerome Paul Sebenarnya yang bawah doang nih Yang core inflation Harga-harga mobil Baju, shelter Rumah, transportasi Dan juga Obat-obatan Biasanya itu yang dilihat Sama si Jerome Paul Nah Untuk posisi yang di atas Kalau menurut gue sih Mirip-mirip ya Sama posisi Januari Kalau menurut gue Jadi agak-agak sulit Untuk total inflasi Untuk achieve targetnya Karena targetnya Kemarin itu turun 0,1 Ya kalau core inflation Turunnya banyak Dia Eh sorry Bulan lalu itu Turunnya sedikit Cuma 0,1 Sedangkan ekspektasinya Untuk konsensus dan forecastnya Itu turunnya 0,3 0,4 Jadi menurut gue Ini agak-agak sulit That's why gue Mau ngomong seperti itu Untuk yang posisi atas Ini agak sulit Intinya Untuk core inflation Menurut gue Sini kita bisa achieve Karena Bulan lalu Kita turunnya 0,1% Kita untuk replicate lagi lah Untuk 0,1% Dari gue liat Harga mobil baru Itu turun Harga mobil bekas Di Amerika Itu naik Lucu juga teman-teman Kemudian Aparel atau baju-baju Itu naik Shelter atau housing Itu Kos-kosan ya Kontrakan itu turun Tapi harga penjual Harga jual rumah Itu naik Kemudian Transportation Itu turun Atau Sewa-sewa Truck Itu turun Terus ada medical service Atau dokter-dokter Itu turun Nah medicine ini Agak-agak tanda tanya Ini sepertinya Naik Gara-gara emang Joe Biden Di awal tahun itu Naikin Harga-harga Ini teman-teman Harga-harga obat Intinya seperti itu teman-teman Kalau teman-teman Mau lihat Datanya Yuk kita lanjut lagi Tapi overall ini kita Akan video selanjutnya Ini video setelah ini Ini kita bahas ini teman-teman Jadi kalau teman-teman yang udah Yaudah teman-teman Ini kita mau penasaran Datanya apa aja Ini kita lihat Untuk Data pertama itu Biasanya food sama ini ya Untuk kita lihat Grocery Biasanya grocery itu Ini kita lihat Grocery price Atau belanjaan Di supermarket Itu Naik teman-teman Year on year Dan juga Month to month Atau bulan ke bulan Dan juga tahun ke tahun Itu naik Sesuai dengan tadi Analisa kita Kemudian Untuk kita lihat Apa namanya Electricity Kita biasanya Ngelihat sama gas ya Harga Harga gas itu Cenderung stagnan Atau bisa dibilang Rata lah Jadi intinya sih Seperti itu teman-teman Untuk gas Bumi Dan juga electricity Kalau menurut gue sih Agak-agak stagnan Dari bulan Januari Ke bulan Februari Kemudian ada gasoline Gasoline ini menurut gue Menarik nih Untuk gasoline itu Kalau menurut gue Agak-agak turun Dari bulan Dari akhir Januari Atau bulan Februari Sampai akhir Februari Itu turun nih Kita lihat sedikit Turun sedikit lah Bisa dibilang gitu teman-teman Dibandingkan dengan Bulan Januari Januari Dari Desember ke Januari Itu sebenarnya naik Jadi ini Harga bensin Mulai membaik Lanjut ya Lanjut ya Untuk ini Data tadi Untuk total inflation Untuk lanjut Kita nih New vehicle Untuk data core inflation Ini data New vehicle Mobil baru Itu naik Eh sorry Turun teman-teman Sebesar 1,4% Dari bulan Januari Ke bulan Februari Untuk data mobil baru Kemudian juga Ini data Mobil bekas Ini yang menarik Malah listing price-nya Itu increase Teman-teman Ini data Ini teman-teman Data average used car Listing price Itu naik Oh kebalik berarti ya Berarti disini New vehicle ini Eh bener Used vehicle naik New vehicle turun Intinya seperti itu teman-teman Bener Kemudian ini ada data Kedua juga Ini sebenarnya sama juga Pada dasarnya Data mobil bekas itu naik Car guru juga udah bilang naik Dari CNBC Ini juga bilang naik juga teman-teman Kayak gitu Lanjut Kita ngomongin retail Apparel price Apparel atau baju-baju Itu juga di Amerika Bulan Februari naik ya Increase 1,9% Dibandingin bulan Januari Nah ini kemudian Dokter atau Kunjungan dokter Itu bisa dibilang Stagnan dan juga turun Untuk harga ini Turun mana sih Screening remain steady Dan decrease Month to month Dia bilang gitu Di luar dari COVID-19 screening Jadi harga Kunjungan dokter Seperti dokter-dokter biasa Di luar dari COVID Itu harganya steady Atau turun Cenderungnya Namun Dia bilang bahwa COVID ini agak-agak naik Dan juga nih Kalau menurut gue Ada hubungannya juga Sama Kenaikan ini dari Izin lah Izin Bahwa Joe Biden Kasih izin untuk Di bulan Di tahun 2023 ini Untuk Apa namanya Harga obat Untuk naik Jadi kalau menurut gue sih Harga obat naik nih Di bulan Januari Ke bulan Februari Jadi Dokternya turun Obatnya naik Kayak gitu Kemudian ini ada Ini Harga rumah Harga rumah ya Least price Median Least price Meningkat Di bulan Februari Dibandingin Bulan Januari Kemudian Namun Kalau dilihat dari Harga sewa Jadi harga rumahnya naik Harga sewanya Range nya Itu turun 0,3% Secara rata-rata Di bulan Februari Dibandingin Bulan Januari Untuk data terakhir nih Untuk data terakhir Itu adalah data transportasi Atau freight rates lah Kalau kita ambil proxinya Itu kebanyakan turun Temen-temen Dilihat turun Yang naik Cuma flatbed doang Atau bug Yang rata ya Untuk mobil Untuk mobil-mobil Seperti Apa nih Market loads nih Apa namanya Van Apa Mobil Van Kemudian juga ada Flatbed nya Naik Untuk van-van turun-turun Kemudian ada River Atau Ini Container Atau bug Sorry Truck yang ada Ininya Yang kalau gue ngerti Ini Truck yang ada Apa namanya AC nya itu Minus 6,5% Juga ada River juga Ini 20% juga Turunnya Jadi kayaknya nih Kalau menurut gue sih Di bulan Februari Ini turun ya Untuk harga-harga Transportasi di Amerika Jadinya itu Intinya seperti itu Temen-temen Kalau kita lihat Secara Garis besar Ini dibandingin Dari bulan Januari Bulan lalu Kita bandingin Sama bulan Februari Menurut gue Penurunannya Inline Masih sama Masih bisa lah Kita untuk achieve 0,1% Apa yang di achieve Sama bulan lalu 0,1% Untuk turunnya Jadi kalau menurut gue Secara Kita lihat nih Menurut gue sih Core inflation ini Bisa jadi Sesuai ya Achieve ya disini Tapi mungkin untuk Inflation secara total ini Masih tanda tanya Karena Datanya gak segitu Bagusnya lah Kalau kita lihat Kalau menurut gue sih ini aman ya Untuk yang core inflation Semoga aja nanti Malam ini Kita pump Mungkin dip dulu sedikit Tapi lanjut untuk pump lagi Intinya sih seperti itu temen-temen Kita lihat aja Sementara ini Gue Bullies banget sama Bitcoin Terutama Sudah tembus dari level 24 ribu ini Udah ngelewatin dari wave kedua Karena ini wave kedua ya Yang ini Wave 2 koreksi Kalau bisa dibilang Yang ini temen-temen Kayak gitu temen-temen Intinya untuk video gue hari ini Buat temen-temen mungkin suka Kita lihat aja Angkanya Di jam setengah 8 Waktu Indonesia Waktu Indonesia Barat Ada data inflasi keluar hari ini Semoga aja Tebakan kita bener Ini bisa achieve Cuma 0,1% doang Gue sih yakin Kayaknya sih bisa Kayak gitu temen-temen Kita bisa lanjut pump lagi Semoga aja dikasih sama bandar Intinya seperti itu temen-temen Kalau temen-temen suka Boleh di like lagi video ini temen-temen Dan juga Buat temen-temen yang belum subscribe Please subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share video ini Ke temen-temen yang lain Thank you Untuk Hana Masa Dan Titik Temu Kofi For supporting this channel I'll see you next time temen-temen Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax